Halo semuanya, ketemu lagi di channel ini dan kali ini kita ada satu statue terbaru dari Musi, yaitu Musi Theranodon. Yuk disimak! Ini ada kartunya, yang berisi keterangannya cuma dalam bahasa mandarin. Ini juga ada satu kartu eksklusif, yang menunjukkan juga bahwa ini seri 106 dari 150 piece total yang diproduksi. Yuk kita buka. Ini dia! Ini adalah base-nya seperti biasa. Statium Musi biasanya disertai dengan base kayu. Nah ini materialnya dari kayu ya. Polos sih, gak ada apa-apa bagian bawahnya. Ini di-furnished glossy aja. Dan bagian sini juga, nah ini ada base yang mantep nih, base yang resin-nya. Jadi ini adalah base yang resin-nya. Ini adalah alas nanti untuk si Theranodon-nya berpijak ya. Nanti dipasang di sini ada dua. Ada dua lubang. Ini agak berat ya, base-nya. Karena memang solid resin. Bawahnya itu ada dilapis dengan bludru ya. Dengan bahan lagi ya. Bahan bludru. Jadi dia gak licin nanti ketika ditaruh di base kayu-nya. Dan ini adalah Theranodon-nya. Ini pen-nya sih, sangat detail. Kita bisa lihat pengaplikasian warnanya. Ini sih benar-benar perfect ya. Jadi... Pose-nya cukup dinamis. Karena ini dia seperti sedang mau terbang ya. Jadi sedang mau terbang. Ini tampak atasnya. Ini benar-benar scalp-nya sih sangat detail ya. Kita bisa lihat benar-benar scalp-nya itu seperti biasa ya. Music tidak pernah mengecewakan. Untuk pengaplikasian warnanya juga benar-benar kelihatan seperti tekstur bulu ya. Nah ini untuk matanya. Dan di bagian paruhnya memang dia ini gak ada scalp-apa-apa ya. Memang mulus. Polos aja. Bagian bawahnya kita juga bisa lihat. Ini bagian bawahnya juga penuh dengan detail. Ya ini sangat-sangat bagus sih. Oke, kita bisa lihat juga tekstur-tekstur bulitnya. Ini cukup kelihatan ya. Jadi seperti ini. Music Theranodon. Terima kasih telah menonton!